Pada tahun 2014, saya yang kerja itu abang saya. Terus abang saya kepingin seperti kayak saya. Terus saya bukakanlah dia toko pakaian. Saya sampaikan kepada abang saya itu, berjualanlah dengan benar dan ingat, jangan pernah minjem uang di lintenir. Yang lain-lain itu, yang badan keuangan, lesing itu saya nggak tahu, cuma saya sampaikan kepada dia. Iya, dibilang abang saya. Jadi, abang saya itu berjualan tanpa saya dampingin, udah saya ajarkan, tanpa saya dampingin. Eh, lama-kelamaan, nggak sampai setahun, abang saya itu rupanya diam-diam, tidak bilang sama saya, rupanya minjem duit sama lintenir. Berkali-kali meminjem duit, berkali-kali. Dan, pemasukan sama pengeluaran itu tidak seimbang. Dan terakhirnya, usaha itu collab dan bangkrut. Jadi, saya bilang sama dia, itulah apa yang saya sampaikan dulu. Kalau kita jadi pengusaha itu, jangan pernah minjem, karena bisa membuat ganggu usaha kita. Jadi, itu terakhir abang saya itu kembali lagi kerja sama saya. Waktu itu pun, ada abang saya satu lagi yang dimelabuh. 2012 itu buka usaha, kayak saya juga, dimelabuh usaha pakaian. Dan, saya pun berkecimpung untuk mendapat pinjaman dari bank itu, untuk membuka usaha. Dan, alhamdulillah kami bilang, waktu itu, usaha uang yang kami ajukan itu sama abang saya itu keluar. Keluar sekitar 150 juta. Datang saya dan abang saya, kami buka lah toko pakaian itu. Dan, berjualan lah. Waktu pas mesin saya pegang, usaha itu memang lari sekali. Laku kali, Pak. Laku kali. Sampai usaha itu, paling ramai lah, paling lama tutup. Sampai karena ramai kali. Jadi, saya bilang ke abang saya, ini saya mesti ada di sini. Uang disimpan, saya bilang. Bisa beli tanah dan beli ruko, saya bilang. Abang saya itu orangnya sangat boros. Ternyata setelah saya balik dari mulabuh itu, tinggal ke Dolok Masihul, Ternyata abang saya itu tak bisa mengendalikan usaha itu. Dan, akhirnya, usaha itu sepi pembeli, utang harus dibayar. Terakhir, collab abang saya. Terakhir, pun tidak buka lagi abang saya itu. Asyik kena musibah abang saya itu. Jadi, saya berpikir, berkaca untuk diri saya sendiri. Ternyata, usaha itu tidak perlu kita minjem-minjem uang. Karena bisa membuat usaha kita itu bangkrut. Saya tidak tahu itu dasarnya, rupanya itu riba, itu berdosa, itu tidak boleh. Karena saya terus terang, Pak, dulu saya sangat jauh dari agama. Apalagi untuk buka Al-Quran itu, saya jarang sekali. Padahal, di Al-Quran itu, di Surat Ar-Baqarah itu, sudah jelas tentang riba semua. Yang berbunyi, Surat Ar-Baqarah 275, yang berbunyi, kata Allah, Allah telah menghalalkan jual beri dan mengharamkan riba. Ternyata, situ kita sudah ditegur sama Allah bahwa saya jual beli itu dihalalkan. Tapi jangan riba. Jadi, selama ini, Alhamdulillah, saya agak terhindar. Allah sangat baik kepada saya, menghindarkan itu. Asal saya mau KPR, dibatalkan. Asal saya mau leasing mobil, dibatalkan. Asal saya mau beli ruko KPR, dibatalkan juga. Alhamdulillah sangat sayang sama saya. Dan saya pun bersyukur, Alhamdulillah telah menjaga saya. Dan akhirnya, setelah saya tahu bahwasannya itu riba di komunitas MTRT, membuat mental saya jadi pengusaha itu sangat kuat. Bahwasannya ini tidak boleh, ini boleh. Jadi, usaha kami pun semakin maju. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang saya tidak mempunyai hutang sama sekali. Mau itu di lembaga keuangan, lesing, lentenir, sama sekali saya tidak pernah merasakan minjem uang sama lembaga itu. Kalau hutang saya ada, sebagai pengusaha ini jelas hutang ada, tapi hutang yang dihalalkan itu hutang dagang. Saya berhutang sama tukis saya, ngambil barang nanti bayar, ngambil barang nanti bayar. Saya berhutang. Cuma, Alhamdulillah, itu pun kita dipermudahkan untuk membayarnya. Jadi, dengan maksudnya saya di MTRT ini, saya bersyukur dan saya memantaskan diri kepada Allah, supaya Allah pun ridho pada saya dan keluarga saya dan usaha saya. Jadi, saya pun sekarang ini sudah mempunyai ruko tiga pintu, rumah satu, dan itu hasil tanpa ngeriba. Jadi, teman-teman semua jadi pengusaha itu tidak mesti harus minjem di bank ataupun kita tidak mesti harus diriba. Allah pasti membuka jalan yang lain. Tapi, kadang kita sendiri yang tidak sabar, tidak sabar untuk bisa membeli. Kita ingin secara instan terus bisa beli ini, bisa itu. Padahal itu membuat beban hidup kita sendiri. Jadi, dengan saya masuknya di komunitas masyarakat tanpa ribani, ya, istiqomah saya pun jadi mantap. Ibadah saya pun jadi mantap, gitu. Dan saya sendiri pun sekarang rajin mendakwah, 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 dan rajin mengasih buku merah MTR kepada masyarakat, dan rajin buat kumpulan-kumpulan MTR, ya, mudah-mudahan masyarakat sendiri sadar dan terbebas dari riba. Jadi, tujuan saya ke depannya ini hanya untuk berdakwah untuk orang lain untuk menyadarkan masyarakat, karena mesti banyak di luar sana yang bergelut dengan riba. Mesti banyak pengusaha yang tidak sadar bahwa saya itu tidak boleh. Jadi, saat ini saya dan keluarga sendiri ya bertekad di daerah kami untuk menyadarkan-menjadarkan masyarakat itu supaya meninggalkan riba itu. Jadi, alhamdulillah saat ini saya dan keluarga sudah tidak lagi mempunyai-punyai sangkutan sama beng-beng. Alhamdulillah bisa saya jaga sampai saat ini. Dan mudah-mudahan ke depannya saya pun bisa istiqomah dalam menjalani ini semua.